Intro Hey guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali ke Jalan Devita So today's video is gonna be About a bullet journal plan with me Di bulan Desember Seperti Aduh maaf Devita lagi Batu pilak, lagi musimnya Bapil, seperti yang kalian lihat Disini, Devita bikin Tema Christmas untuk bulan Desember, karena memang Desember itu kan identik sama Natal ya Oh iya, tapi sebelum kita lanjut Lebih jauh lagi, Devita Mau kasih sebuah pengumuman penting Jadi di video ini Adalah video terakhir, dimana Devita akan address Devita as Devita Bingung gak? Jadi selama ini kan Devita selalu bilang Devita-Devita kayak gini kan Well, Devita tuh memang selalu Pakai nama panggilan Devita ini ke orang Yang Devita lebih respect, seperti Orang yang lebih tua, atau mungkin orang Yang Devita tuh gak terlalu kenal gitu Nah Devita merasa, Devita kan udah bikin video ini sekitar 5 tahunan di Youtube Kayak kita tuh udah bonding gitu ya kan guys Jadi Devita udah merasa kalian tuh seperti temen sendiri So ini saatnya kita aku kamu gitu Aku kalian, kan kita bakal jadi lebih besting gak sih? Lebih ikrip gitu Jadi jangan kaget kalau di video kedepannya Atau mungkin mulai dari video ini juga Devita bakal bilangnya tuh aku, aku, aku Kayak gitu Sebenernya Devita udah, ups Sebenernya aku udah gak kepengen voice over ya Karena keadaan suara lagi gak mendukung sama sekali Tapi karena kalian itu suka kalau aku voice over Jadi ini aku usahakan Walaupun batuk dan pilek, gak apa-apa ya Oke, kita balik ke Plan With Me di bulan ini Ini tuh beda dari sebelumnya Karena biasanya tuh kan kita bikin kayak cover page Nah kali ini tuh cover page-nya udah langsung tak gabungin sama monthly lock Dan sesuai request dari salah satu temen kita Katanya jangan terlalu banyak stickers Atau kalau bisa tuh bikin Plan With Me-nya gak pake stickers Aku kabul kan? Jadi di Plan With Me kali ini tuh gak ada stickers sama sekali Diganti sama doodling Kebetulan aku tuh lagi belajar gambar Nah ini sekalian aku aplikasikan apa yang sudah diajarkan Walaupun gak bagus-bagus amat Tapi ya lumayan lah ya Dan ini dia monthly lock dan cover page-nya udah jadi Next ke halaman baliknya Kalian akan menemukan Habit Tracker dan Christmas Countdown Jadi Habit Tracker ini seperti biasanya Untuk nge-track Habit-nya kita Atau kebiasaan kita Aku udah menyediakan 6 kolom Atau 6 kategori disana Jadi akan ada 6 kategori kebiasaan atau habits Yang bakal aku track nantinya Setelah aku coba banyak format Habit Tracker Aku tetap paling suka yang formatnya tuh mini kalender kayak gini Walaupun capek bikinnya Tapi karena udah cocok sama yang ini Jadi yaudahlah dibikin aja Yang modelnya tuh mini kalender seperti ini Kalo kalian suka bikin format Habit Tracker seperti apa Komen dong di bawah Disini sekalian aku mau bahas tools yang aku pake Jadi kalo kalian nonton dari tadi tuh Kebanyakan aku pake Pigma Micron Ada yang 01, 04, sama 08 Jadi yang lagi aku pake ini Kalo gak salah yang tebelnya tuh 04 Terus aku juga ada pake Tombow Fudenosuke yang hard tip Untuk bikin hand letteringnya Untuk warna-warnanya aku pake 2 merek brush pen Ada yang Tombow Dual Brush Pen Ada juga aku pake Joyco Nah di halaman satunya ini aku bikin Christmas Countdown Buat kalian yang bingung apa itu Christmas Countdown Sesuai artinya gitu Ini tuh untuk menghitung mundur hari Natal Jadi ada 24 buletan disitu Nanti aku bakal warnain satu-satu per tanggalnya Sampai nanti total akan ada 24 buletan warna merah sebelum kita nyampe di hari Christmas And yep ini udah jadi Habits Tracker dan Christmas Countdownnya Gimana menurut kalian oke gak? Kalo menurut aku ini level doodlenya masih level anak-anak Tapi yaudahlah ya karena aku juga masih baru belajar ya kan? Masih awal-awal Semoga sih hopefully Aku ini belajar gambar tuh tujuannya memang untuk bisa bikin doodle di bullet journal Supaya lebih bagus aja gitu Next kita udah sampai di dua halaman terakhir Ada halaman weekly lock Jadi untuk bikin to-do list yang weekly itu untuk 4 hari Karena di week pertama ini kan cuma dari kemis ya Kemis cuma 1 minggu Jadi aku bikinnya tuh 4 kotak pas untuk week pertama Dan di sebelah kanannya itu juga sebenernya semacam tengah-tengah antara weekly lock dan monthly lock Aku udah pernah jelasin ini Ini ada nama metodenya cuma aku lupa Nanti kalian bisa cari di video sebelum-sebelumnya Jadi biasanya untuk to-do list yang sifatnya itu lebih detail Aku bakal taruh di kotak yang sebelah kiri Tapi untuk yang sifatnya tuh lebih ke event atau deadline Atau yang bener-bener berhubungan sama tanggalnya Itu aku taruhnya di sebelah kanan Ini bener-bener bantu aku Jadi gak kecampur gitu antara event, deadline, atau meeting sama orang itu Sama to-do list harian Sejak nemuin metode ini aku gak pernah gak pake ini di plan with me Karena se-ngebantu itu And yep, udah selesai Ini weekly locknya Personally aku suka banget Karena doodlenya tuh bikin makin cantik gitu Setelah ini kalian bakal liat final flip through-nya juga I hope you guys enjoy this video And please click thumbs up if you like Plus you can share it to your friends And last but only subscribe to make my day Bye-bye Mwah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax